Halo ko friends, disini kita punya soal tentang persamaan trigonometri. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 sin 2x sama dengan akar 3. Disini kita dapat pertegas bahwa 2x-nya keseluruhannya dalam fungsi sinas. Sebelumnya, mari kita kembali untuk persamaan sinas berikut. Ketika kita punya untuk sin fx sama dengan sin p, maka untuk fx-nya akan sama dengan p ditambah dengan k dikali 360 derajat, atau fx-nya sama dengan 180 derajat dikurang p ditambah dengan k dikali 360 derajat. Perlu diperhatikan bahwa k disini adalah sebarang bilangan bulat. Ketika kita punya bahwa untuk 4 sin 2x sama dengan akar 3, berarti disini kedua ruas dapat kita bagi dengan 4, sehingga untuk nilai dari sin 2x-nya ternyata adalah 1 per 4 akar 3. Kita dapat gunakan kalkulator untuk mencari sudut tertentu yang nilai sinas-nya adalah 1 per 4 akar 3, karena kita ingin mendapati persamaan sinas. Maka kita dapati bahwa sebenarnya ini adalah sin dari sin inverse untuk 1 per 4 akar 3, yaitu 25,66 derajat jika kita bulatkan hingga 2 desimal belakang koma. Sehingga disini perhatikan bahwa kita mendapati persamaan sin-nya adalah sin 2x sama dengan sin dari 25,66 derajat. Berarti kita dapat cari untuk penyelesaiannya kasus yang pertama di mana 2x-nya akan sama dengan 25,66 derajat ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Atau pada kasus kedua berarti untuk 2x-nya sama dengan 180 derajat dikurang dengan 25,66 derajat ditambah dengan k yang dikali dengan 360 derajat. Maka untuk x-nya akan sama dengan berarti perhatikan bahwa ini menjadi 12,83 derajat ditambah dengan k dikali dengan 180 derajat. Atau untuk x-nya akan sama dengan berarti yang ini adalah 180 derajat dikurang 25,66 derajat, lalu nantinya kita bagi 2. Kita dapati hasilnya adalah 77,17 derajat. Kita tambahkan dengan k yang dikali dengan 180 derajat. Karena x-nya disini tidak dibatasi, maka dapat kita tuliskan untuk himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang berangkotakan x di mana x-nya ini sama dengan 12,83 derajat ditambah dengan k yang dikali dengan 180 derajat. Atau untuk x-nya yang sama dengan 77,17 derajat ditambah dengan k yang dikali dengan 180 derajat. Dengan k ini merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Jadi kita dapat hasilkan untuk himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.